Intro Halo pemirsa apa kabarnya anda hari ini? Senang sekali tentu saja seperti biasa kita dapat berjumpa kembali dalam acara Tekno Tani Inspiratif Edukatif Aplikatif Nah pemirsa tentu saja kalau kita melihat salah satu bisnis budidaya yang memiliki peluang yang cukup cerah sampai dengan saat ini adalah usaha budidaya pembesaran ikan lele karena pemirsa ikan ini tentu saja dijadikan konsumsi oleh masyarakat setiap harinya selain itu kalau kita melihat juga dari biaya operasional budidaya lele ini lebih rendah dibandingkan dengan peternakan unggas dan juga dari segi pakan pun mudah untuk didapatkan dan ternyata kita bisa juga loh untuk membuat pakan ikan lele sendiri Nah seperti apa? Kemudian juga bagaimana analisa usahanya? Satu jam ke depan tentu saja bersama saya Artika Amelia kita akan berbicara mengenai budidaya pembesaran ikan lele bersama dengan dua orang narasumber terlebih dahulu yang akan saya perkenalkan yang pertama beliau sudah tidak asing lagi bagi kita karena seringkali juga hadir di Tekno Tani beliau adalah Akademisi Budidaya Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM ada Bapak Doktor Insinyur Hardaningsih MSI atau lebih kenalnya kita panggil saja Pak Gandung apa kabar Pak Gandung? Baik selamat siang Oke baik terima kasih atas kehadirannya yang kesekian kalinya ya Pak disini ya kemudian yang kedua pemirsa beliau ini adalah Bapak Insinyur Petrus Canisius Susanto atau Pak Santo selaku pembudidaya ikan lele Anggito Maju Padukuhan Ngentak Mejing Desa Madurejo Kecamatan Perambanan Kabupaten Sleman kabar baik juga ya Pak Santo ya? Baik terima kasih Baik terima kasih nanti kita akan ngobrol Pak satu jam saya rasanya kurang tapi semoga bisa memberikan manfaat untuk pemirsa yang ada di rumah dan sebelumnya pemirsa seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu ada satu tayangan berikut ini Budidaya pembesaran ikan lele hingga kini tetap menjadi peluang usaha menguntungkan dan paling banyak dilakukan masyarakat sebab ikan lele air tawar ini mampu hidup dalam kepadatan tebar tinggi mampu hidup dalam berbagai jenis kondisi air memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik mudah dibudidayakan di berbagai kolam baik kolam tanah, kolam beton maupun kolam terpal mudah dijual karena banyak peminatnya harganya relatif murah dan memiliki rasa daging yang lezat, gurih serta bergisi tinggi di samping beberapa kelebihan lainnya yang sedikit banyak telah diketahui masyarakat luas di Padukuhan Ngentak Mejing Desa Madurejo Kecamatan Perambanan Kabupaten Sleman terdapat pembudidaya ikan lele namanya Insinyur Petrus Canisius Susanto meskipun baru 3 bulan melakukan budidaya pembesaran ikan lele pria yang akrab di Sapa Santo ini memiliki kesungguhan untuk mengembangkan usahanya ia tak pernah lelah bereksperimen baik dalam hal budidaya maupun pembuatan pelet pakan nah, bagaimanakah budidaya pembesaran ikan lele dan bagaimana pula pelet pakan dibuat? dalam budidayanya, Santo lebih banyak menggunakan kolam terpal berbentuk bundar yang dibingkai dengan wire mesh dipilihnya bahan ini karena mampu mempercepat pengerjaan dan memangkas biaya produksi menurut pengalaman, kolam terpal ini mampu digunakan hingga lebih dari 5 tahun lamanya kolam terpal bundar ini memiliki diameter 3 meter dengan ketinggian lebih kurang 1 meter dirancang menggunakan teknologi Central Drain di mana pada bagian tengah dasar kolam diberi filter untuk membuang segala endapan termasuk fesis ikan pipa kontrol ketinggian air sekaligus pembuangan air kolam atau outlet di bagian luar kolam dan inlet untuk pengisian air kolam budidaya sebelum dipergunakan, kolam budidaya sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu selain untuk menghilangkan berbagai kotoran yang menempel pada dinding atau permukaan terpal tindakan membersihkan kolam utamanya untuk mengendalikan persebaran penyakit setelah kolam dibersihkan, langkah selanjutnya adalah pengisian air pengisian air dilakukan cukup separuh dari ketinggian kolam air yang dipergunakan dapat berupa air tanah ataupun air sungai yang penting, air harus bebas dari pencemaran karena dapat merugikan kegiatan budidaya setelah kolam terisi air, berikutnya adalah tindakan pemubukan tujuannya adalah untuk menubuhkan organisme sebagai pakan alami selain untuk kontrol biologis atas kelayakan air kolam pupuk kompos ini selanjutnya dimasukkan ke dalam kolam budidaya kemudian tuangkan pula pupuk higienis dengan tekaran 1 gelas untuk setiap meter kubik lalu masukkan pula starter bakteri starter bakteri ini dapat dibuat sendiri yakni dari pakan benih ikan lele yang diinokulasi bakteri diberi tetes tebu atau molase dan difermentasi selama lebih kurang 48 jam setelah pupuk kompos, pupuk higienis dan starter bakteri diaplikasikan selanjutnya air kolam didiamkan selama 2 minggu sampai disini treatment persiapan kolam selesai dilakukan dua minggu kemudian air kolam akan berubah warna menjadi hijau di dalamnya tumbuh organisme yang dapat menjadi indikator bahwa air kolam siap dan aman dipergunakan untuk budidaya santo menggunakan sistem grading dalam budidayanya yakni dengan menebar dan memelihara benih ikan lele ukuran 35 dan beberapa hari kemudian menyeleksinya untuk memisahkan dan mengelompokannya ke dalam berbagai ukuran tujuannya agar ikan lele ketika dipanen memiliki ukuran yang seragam dalam perawatan sehari-hari selain manajemen air benih ikan lele ukuran 35 diaplikasi dengan pelet pakan pabrikan yang mengandung protein mencapai lebih kurang 40% biasanya grading ikan lele dilakukan pada masa pemeliharaan antara 30 sampai dengan 40 hari meskipun demikian apabila laju pertumbuhan ikan lele pesat maka bukannya tidak mungkin grading dilakukan pada 25 hari masa pemeliharaan artinya tindakan grading dilakukan berdasarkan kondisi pertumbuhan ikan lele budidaya selain untuk mendapatkan keseragaman ukuran grading juga bertujuan untuk meminimalisasi kanibalisme dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemberian pakan di sini Santo memisahkan dan mengelompokkan ikan lele ukuran 79 dan 912 sekaligus untuk menyisihkan ukuran yang lebih besar lagi ikan lele tersortir kemudian ditimbang tujuannya untuk mendapatkan jumlah yang tepat kepadatan tebar sesuai dengan luasan kolam budidaya setiap 1 kg ikan lele berukuran 79 rata-rata berisi 100 ekor sedangkan setiap 1 kg ikan lele ukuran 912 jumlahnya berisi lebih kurang 70 ekor kolam budidaya berukuran diameter 3 meter memiliki kepadatan tebar antara 1500 sampai dengan 2000 ekor ikan lele itu apabila kondisi cuaca kurang bagus namun apabila cuaca mendukung dan air mudah diperoleh maka kepadatan tebarnya bisa mencapai 2000 sampai dengan 3000 ekor perawatan sehari-hari ikan lele ukuran 79 dan 912 relatif sama dengan ukuran di bawahnya manajemen air tetap yang utama sedangkan aplikasi pakannya tidak menggunakan pelet buatan pabrikan melainkan pelet pakan buatan sendiri tujuannya agar biaya produksi budidaya lebih efisien lagi di atas kertas pelet pakan buatan santo proteinnya mencapai 36% yang artinya kebutuhan protein untuk ikan lele di atas 30% sudah tercukupi lalu bagaimanakah pelet pakan ikan lele yang dibuat santo berikut tahapannya bahan-bahan yang dipergunakan adalah bekatul, tepung daging, tepung ikan lokal, tepung kedelai dan jagung minyak ikan cumi-cumi untuk memunculkan aroma air growl sebagai perekat, zat pertumbuhan dan probiotik cara pembuatannya adalah tuangkan semua bahan baik bekatul, tepung daging, tepung ikan lokal, kedelai dan jagung ke dalam satu wadah aduk semua bahan secara manual hingga bercampur rata tahap berikutnya adalah menambahkan bahan cair lainnya dengan cara melarutkan zat pertumbuhan sebanyak 1% untuk setiap 100 kg bahan tuangkan air growl secukupnya campurkan minyak cumi-cumi dengan takaran 15 ml untuk setiap kg bahan dan aduk semua bahan cair hingga benar-benar bercampur sempurna setelah larutan siap, segera tuangkan ke padatan bahan aduk kembali semua bahan agar bercampur rata setelah itu, tutup bahan pakan dengan karung plastik dan diamkan selama lebih kurang 12-24 jam agar berfermentasi setelah berfermentasi, padatan bahan digiling dan dicetak menggunakan mesin sederhana, rakitan sendiri menurut Santo, karakter pelet pakan buatannya tenggelam di air apabila diaplikasikan karenanya sampai saat ini ia terus berupaya agar pelet pakan buatannya dapat mengapung di air kendati tak henti berinovasi, pelet pakan produksinya terbukti mampu memangkas kebutuhan biaya pelet pakan pabrikan yang dari waktu ke waktu merangkak naik harganya hasil cetakan pelet pakan selanjutnya dikeringkan menggunakan panas sinar matahari penjemuran ini berlangsung selama 8-10 jam ke depan, Santo merencanakan proses pengeringan menggunakan mesin pengering agar produksi pelet pakannya tidak bergantung oleh kondisi cuaca ikan lele hasil grading biasanya dipanen setelah memasuki 2,5 sampai dengan 3 bulan masa pemeliharaan saat itu per kilogramnya dapat berisi 8 sampai dengan 10 ekor ikan lele menurut penuturan Santo, prospek pasar ikan lele sebenarnya sangat bagus, peluangnya masih terbuka luas dalam hal ini sebenarnya Santo kewalahan memenuhi permintaan pasar yang dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, ia harus membatasi layanan panennya agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ikan lele budidaya sekilas tadi kita sudah melihat pemirsa bagaimana budidaya pembesaran ikan lele di tempat Pak Santo yang sudah dilakukan selama 3 tahun dari seki persiapan, kemudian pembuatan pakan sendiri kemudian dari hasil panen yang ternyata memang cukup menjanjikan nah ini langsung saja saya ingin ngobrol yang ke Pak Gandung terlebih dahulu ya Pak Gandung Pak Gandung memang sebagai ikan konsumsi ini lele sangat digenal oleh masyarakat dan bahkan ikan air tawar ini juga menjadi primadona bisnis perikanan di Indonesia mungkin sedikit bisa dijelaskan kenapa itu bisa terjadi Pak? ya karena ikan lele itu bisa dikonsumsi ataupun bisa dijangkau oleh masyarakat segala lapisan karena ikan lele itu bisa dikonsumsi pada berat yang 1,5 on sementara kalau ikan lain itu ikan gurame misalnya setengah kilo baru bisa dikonsumsi kira-kira itu kalau sekarang ini untuk varietas ikan lele yang banyak yang dikembangkan dan juga yang dikonsumsi itu yang apa Pak? sebetulnya kalau jenis ya saya katakan jenisnya saja itu yang atau varietasnya itu ikan lele yang sudah yang dulu dikatakan klarias garyepinus tapi kita lebih cenderung klarias SP karena dia merupakan atau yang dikatakan lele dumbo adalah lele hibrid hasil perlakuan hibridisasi dari segi keunggulan dan juga kekurangan kalau kita bisa melihat? kalau dibandingkan dengan lele lokal kita yang lele jawa atau klarias batrakus itu kan jumlah jumlah anakannya sedikit kalau lele dumbo itu bisa mencapai 50 ribu per indok kalau lele lokal hanya paling 5 ribu 10 ribu oke perbandingannya banyak banget ya? lalu pertumbuhannya jauh lebih cepat dalam waktu dengan 79 tadi sebetulnya kalau budidayanya lebih tepat dan intensif bisa 60 hari lah sudah panen jadi tidak perlu waktu yang panjang sampai 3 bulan baik saya coba ke Pak Santo ini cukup menarik juga karena ternyata 3 tahun yang lalu Bapak ini berternak itik sejumlah ratusan ekor namun kandang itik itu berubah menjadi ratusan ikan kolam lele yang melatar belakangi Bapak akhirnya merubah haluan ini apa nih Pak? jadi ikan lele lebih cepat tadi seperti yang disampaikan Pak Gandung perputarannya lebih cepat sehingga dari sisi bisnis itu perputaran saya lebih cepat sehingga ini bisa menjadi sandaran hidup kami jadi itu oke baik selain ikan lele atau ikan lele jenis apa saja yang Bapak Bu didayakan? untuk jenisnya sih saya hanya khusus lele sedang untuk jenisnya saya biasa pakai sangkuryan atau mutiara kenapa begitu? memang untuk saat ini sesuai dengan dari pemerintah lele mutiara itu yang terbaru jadi mempunyai beberapa keunggulan, lebih keunggulan jadi lebih tahan penyakit, pertumbuhannya juga lebih cepat baik, nah Pak Santo dalam budidaya ikan lele Bapak juga pernah menempuh segmen pembenihan dan apa sebenarnya yang mendorong hal tersebut dan juga mengapa kini fokus pada usaha budidaya pembesaran? ya sebetulnya dulu pada saat saya mulai usaha maunya saya juga mulai bisa membenih tetapi karena saya kesulitan cacing sutera sehingga untuk pembenian sementara kita hentikan dan saya lebih fokus kepada pembesaran pembesaran, suatu saat saya bisa ternak cacing sendiri saya akan mulai benih sendiri lagi oke, baik Pak Gandung tadi di tayangan kita juga sempat melihat ternyata ikan ini mudah untuk dibudidayakan di berbagai jenis kolam dengan bentuknya juga bermacam-macam ya Pak ya ada yang persegi terus kemudian juga ada yang silindris kalau tidak salah begitu ya apa mungkin keunggulan kolam budidaya ikan lele terpal yang dasarnya kolam yang datar kemudian yang kerucut itu? ya, kalau dari segi permanen dan terpalnya kalau terpal jelas portable ya bisa dipindah-pindah kemana saja lalu bentuknya, konstruksinya yang silindris dan central drain dengan dasar yang kerucut itu memudahkan untuk membuat memanage atau mengelola air dan ikannya sehingga bisa mengganti atau merubah kondisi air itu dengan cepat dan mudah dan tidak terlalu banyak sehingga kalau bawahnya itu kerucut maka semua kotoran ada di dasar lalu air yang digantikan yang bawah karena ini ada di bawah begini, di bawah dasar seperti ini sehingga air akan masuk adalah air yang bawah yang di lingkaran kerucut itu yang merupakan tampungan dari kotoran-kotoran buangan ikan tersebut lebih direkomendasikan yang mana? yang datar atau yang kerucut? yang central drain kerucut, central drain kerucut, pembuangannya ada di tengah mau outletnya ada di luar boleh, di dalam boleh tergantung diameter dari kolam tersebut kalau yang dikatakan bundar tadi bundar atau silindris kalau kita ganti air sedikit kita dorongkan ke pinggir kolam maka air akan berputar karena air itu berputar lama-kelamaan dia itu akan bagian kerucut putarannya cepat karena cepat, begitu dibuang ada sedotan yang kuat yang tersedot adalah kotoran-kotoran tadi yang merupakan kandungannya tinggi amoniaknya yang meracuni memang begitu ya Pak Santo setelah diaplikasikan di lapangan secara langsung? ya memang seperti itu jadi apa yang disampaikan Pak Gandung itu memang sangat benar jadi kalau dengan model dasar kolam yang silindris itu saya akan lebih mudah untuk memaintain, memaintain air untuk membuang sisa-sisa pakan baik, nah pemirsa ternyata air-air ini Pak Santo ini juga cukup kreatif dengan menyiasati harga pakan pelet pakan pabrikan yang harganya semakin tinggi begitu ya Pak ya kemudian kapan Bapak ini produksi sendiri untuk pelet pakan itu? saya belajar mulai bikin sendiri itu lebih kurang baru 1,5 bulan sehingga untuk saat ini bisa dikatakan kalau anak sekolah itu saya itu tingkatannya masih SMP lah untuk bikin pakan itu jadi kita masih belajar mudah-mudahan saya bisa cepat belajar sehingga apa yang saya buat itu menjadi lebih baik lagi mendapatkan ilmu pengetahuannya itu dari siapa kemudian juga bagaimana selama ini Bapak bisa mendapatkan bahan-bahan yang digunakan? saya belajar dari teman kebetulan ada yang bisa pernah punya ilmu mengenai itu kemudian untuk bahan-bahan saya kan menggunakan katul menggunakan tepung ikan menggunakan tepung daging kemudian menggunakan tepung gedelai dan jagung jadi di antara empat ini tepung ikan yang paling bermasalah kenapa begitu Pak? karena tingkat ketersediaannya itu kalau saya gunakan tepung ikan impor harganya mahal kalau tepung ikan lokal itu ketersediaannya yang kurang itu sehingga saya kerjasama dengan penepung ikan dia yang akan membuat tepung kemudian saya beli jadi seperti itu baik, kalau dihitung-hitung ini artinya dengan Bapak membuat pelet ikan sendiri itu jauh lebih murah dibandingkan dengan beli pelet yang pabrikan? ya kalau pelet pabrikan sekarang harganya di sekitaran Rp10.000 ya Rp10.000 sampai Rp10.500 per kilo nah dengan pelet ini saya bisa mendapatkan harga di sekitaran Rp6.500 sehingga saya bisa menurunkan biaya pakan antara 30-40% lah lumayan ya Pak ya itu 4 kilonya segitu ya ya karena kan 70% biaya budidaya itu ada di pakan oke, baik kita seperti biasanya pemirsa ada meja peraga yang akan kita perlihatkan juga boleh kita bergabung ke sana ada apa saja di sana kemudian juga terkait mengenai pelet pakan yang buatan Pak Santon sendiri nanti juga sedikit bisa dijelaskan Pak ini apa yang ada di wadah-wadah plastik ini Pak? ini bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat pelet pakan sendiri ya ini bahan-bahannya Pak punya yang ini tepung kedele dan tepung jagung ini kita beli kedele dan jagungnya dan kemudian kita tepung sendiri kemudian ini katul kita sudah beli sendiri sudah langsung jadi kemudian ini ada tepung ikan itu tadi yang saya bilang kerjasama kemudian ini ada tepung daging bahan utamanya adalah 3-4 ini oke, ini untuk yang hasil jadinya ya Pak ya setelah tadi dijemur selama 8 hingga 9 jam kalau tidak salah ya oke, kalau sampai dengan saat ini progres pembuatan pelet pakan sendiri itu sampai dengan mana? saya dalam satu hari itu sekarang bikin di sekitaran 150 kg per hari karena memang kebutuhan saya ya segitu 150 kg per hari harinya? selalu produksi terus setiap harinya? saya produksi hari ini ya saya pakai untuk hari ini atau paling lambat untuk besok pagi oke, baik Pak Gandung, ini terkait mengenai ikan lele tentu saja kita melihat ikan lele ini sudah tidak dilakukan lagi ya dari soal gizinya kemudian cita rasanya dan pasti ini penilaian setiap orang-orang itu berbeda-beda kalau dari segi lidahnya Pak Gandung sendiri nah, untuk rasa daging ikan lele itu seperti apa sih? ya, karena saya itu penggemar ikan jadi lele itu punya rasa tersendiri dan ada kalau ditiriskan dulu ada rasa kesetnya ada rasa keset di daging lelenya itu dan itu enak rasanya itu pas di lidah saya orang Jogja gitu ya oke, dari segi kandungan gizinya juga cukup? ya jelas, kandungan gizi karena memang proteinnya tinggi ya protein tinggi apalagi untuk anak-anak anak-anak yang masih balita itu sangat membutuhkan protein tinggi dan omega-3-nya sehingga otaknya biar kuat dan cerdas di 20 tahun yang akan depan sehingga kalau putra putri yang masih kecil makanlah banyak daging ikan oke ya, di keluarganya Pak Gandung sendiri juga ini ya gemar makan ikan kayak gitu ya sangat sangat oke, baik nah, Pak Gandung ini untuk budaya pembesaran ikan lele yang dilakukan oleh Pak Santo adalah dengan pola grading nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu budaya ikan lele dengan sistem grading itu jadi, Pak Santo itu pengennya supaya usahanya berkelanjutan tidak sangat tergantung dari stok benih yang ukuran 7 cm sampai 9 cm nah, dia membeli bibit dengan ukuran 35 cm dipelihara kira-kira 1 bulan baru lalu dilakukan pemanenan grading dipisah menjadi 2 kolam atau 3 kolam sesuai dengan kondisi ikan lah, kapan dilakukan grading benih itu yaitu pada saat ikan sebetulnya benih-benih sudah mulai ada yang longgor muncul longgoranya ketok besar-besar itu kok longgor itu kelihatan besar? ya, ketok besar itu harus kalau tidak diambil itu wah, itu raksasanya itu memakan yang kecil-kecil lalu targetnya Pak Santo tidak tercapai nah, sehingga waktu bukan 1 bulan dan lainnya tetapi waktu adalah pada saat kelihatan adanya muncul banyak yang longgoran itu lalu, setelah itu dibudidayakan untuk capaian konsumsi dengan ukuran benih yang tadi ada 7 cm atau bahkan ada yang 6, tidak apa-apa tapi satu rombongan sendiri grup kedua, grup ketiga nah, dengan cara begini maka panenan konsumsi diharapkan seragam lebih seragam, tidak acak sekali nanti seminggu lagi panen yang grid kedua seminggu lagi panen lagi grid ketiga tidak apa-apa jadi, tapi menjadi seragam pedagang menjadi senang karena tidak begitu perlu menonjol banyak oke, selain dari segi panennya nanti dapat seragam manfaat apa yang diperoleh dengan kita menggunakan sistem ini Pak? tadi kontinuitas benih oh, lebih ke itu ya benih kontinu jadi, benih kontinu dan kolam itu berguna terus sebetulnya dengan cara itu kolam itu tidak berhenti berguna terus sehingga produktivitas setiap kolamnya menjadi tinggi kadang-kadang budidaya tapi tidak asal budidaya tidak melihat bahwa satu kolam ini adalah aset aset itu harus produktif nah, di situ Pak Santo ini pinginnya seperti itu tapi ya masih berjalan gitu ya Pak? baik, nanti mungkin Pak Santo juga bisa menjelaskan ya kita juga ingin mengetahui seperti apa manajemen budidayanya kemudian juga analisa usahanya yang mungkin juga pemirsa yang ada di rumah semakin penasaran namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tekno Tani terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tekno Tani dan selain Pak Gandung dan juga Pak Santo saya juga memiliki satu orang tamu lagi yang sudah hadir di studio TVRI Jogja beliau ini adalah pedagang ikan di Yogyakarta Bapak Dokter Andes Petrus Eko Sabto Yulianto MAP atau kita panggil saja Pak Eko kabar baik ya Pak Eko ya? baik, selamat siang Mbak Tika oke, selamat siang Pak, mungkin sedikit bisa diceritakan ini sejak kapan nih Bapak menjadi pedagang ikan Pak? saya menjadi pedagang ikan khususnya ikan lele ya itu tahun 2010 saya awali tahun 2010 2010 sampai dengan sekarang masih ya tentu saja ya jenis ikan apa saja Pak yang ditampung dan juga untuk diperjual belikan? sampai hari ini saya khusus di ikan lele di ikan lele karena untuk apa ya memenuhi kebutuhan ikan lele di Jogja saja sudah cukup kewalaannya maka saya belum sampai menuju kepada ikan-ikan yang lain jenis ikan yang lain oke, kalau kita melihat untuk di Yogyakarta sendiri seperti apa sih bisnis perdagangan ikan lele ini? sangat menjanjikan sebenarnya jadi di Jogja ini kebutuhan ikan lele kira-kira kisaran tahun 2017 tahun 2017 itu 13 sampai dengan 15 ton per hari praktis sekitar 40 lebih per bulan 40 ton per bulan artinya ini menjadi pangsa pasar yang luar biasa sebenarnya kalau mau kita bidik oke, 40 ton per bulan itu khusus untuk yang di Jogja saja? di Jogja saja atau DIY? di DIY di DIY, begitu ya? oke, baik kemudian kalau melihat tentang pelanggannya sendiri banyak sekali ini tentu saja siapa saja untuk pelanggan Pak Eko? sementara saya memang membidik ke pengepul dengan omset sehari 100 sampai 300 kilogram oke ya, ke pengepul itu lebih mudah ya walaupun dengan profit margin yang lebih sedikit daripada langsung ke pedagang di pasar baik, kalau dari segi jumlah pasokan sendiri Pak ini dari para pedagang di Yogyakarta dan juga berapa pula pasokan yang datang dari luar Yogyakarta? ini yang jadi persoalan bagi pembudidaya lele di Jogja untuk pasokan khusus lele di Jogja itu hanya tercukupi sekitar 20% 20 sampai 25% jadi sisanya banyak didatangkan dari daerah lain selama ini yang menjadi sering banyak di Jogja adalah dari Boyolali nah memang agak beda ada juga yang dari Tulungagung tetapi dari Tulungagung karena jarak jangkauannya itu jauh biasanya lele tidak tahan lama ya kalau sehari tidak habis biasanya pada mati oke, tapi ini kenapa nih Pak? ini cukup menarik juga ya Yogyakarta hanya bisa memberikan kurang lebih 20% pasokannya itu kenapa sih kalau untuk di Jogja sendiri sebenarnya? persoalan paling mendasar adalah di Jogja ini para petani tidak bisa bersatu kemudian petani di Jogja rata-rata hanya memiliki 2 sampai 5 kolam saja beda dengan petani-petani Tulungagung maupun Boyolali yang rata-rata dia punya 100 kolam per orang jadi persoalan yang paling pokok di dalam dunia lele khususnya saya selaku pedagang lele dan teman-teman pedagang lele adalah komitmen, konsisten, dan kontinuitas suplai lele ini yang menjadi persoalan oke, apakah mereka ini kurang berkomitmen kurang juga bersatu padu begitu? ya, rata-rata untuk petani Jogja belum bisa karena gini, kalau saya sebagai pedagang lele itu tidak mau tahu ada tidak ada istilahnya kesulitan lele yang penting ada oke, gini aja kita mungkin beri sedikit contoh kasus misalnya seperti apa nih Pak? contoh begini kalau di petani Jogja biasanya itu kalau saya itu tiap kebutuh sehari 100 sampai 300 kilo perharinya perharinya oke kemudian kita sudah kencan dengan salah satu pembudidaya begitu dengan harapan saya dapat 300 kilo hari itu tetapi karena ada suatu hal dari petani itu dia membatalkan tidak bisa saya ambil lelenya karena ada saudaranya sakit ada mungkin ada saudaranya meninggal atau bagaimana banyak kegiatan jadi yang kadang dia membatalkan dengan sepiak sedangkan kebutuhan lele dalam hal ini pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar itu tidak mau tahu mereka tahunya mereka saya kirim 300 kilo ini jadi persoalan saya dan teman-teman maka pedagang seperti saya sementara ini banyak mengambil dari Puyolali dari Puyolali tetapi khusus saya karena kebetulan saya sebagai ketua asosiasi pembudidaya petani lele di Bantul saya mencoba menjawab persoalan ini bagaimana agar persoalan pedagang ini tidak berlanjut maka saya menggunakan cara yang baru dengan cara petani saya ajak tekan kontrak buat MOU dengan saya oke ini bagaimana nih tekan kontrak yang dilakukan antara petani dan juga pedagang ya oke kita ketanya ke petani kemampuanmu berapa? dalam waktu satu minggu, satu hari, satu bulan, berapa kilo? dan itu yang harus dikejar mereka saya tidak mau tahu caranya bagaimana pokoknya ada biasanya komitmennya berapa kilo untuk perhari? saya ada salah satu petani besar di Jogja itu satu setengah ton dia per minggu dengan saya satu petani satu petani saja oke kalau untuk petani yang tidak bisa kontrak itu hanya saya ajadikan untuk tampungan saja nanti oke cukup efisien juga Pak dengan adanya kontrak antara Bapak dengan petani begitu? sangat memudahkan saya dan juga petani sebenarnya karena petani ada keterjamin yang diambil persoalan petani selama ini kan karena punya dua kolam tiga kolam kemudian pada waktunya panen ditunda-tunda oleh bakul oleh pedagang lele menjadi besar harga lele besar menjadi menurun jadi tidak justru naik tapi justru turun karena masuk di bawah harga konsumsi kalau konsumsi harganya paling ideal oke dari sistem itu sebenarnya yang lebih diuntungkan siapa? dari pedagangnya atau petaninya? atau dua-duanya sebenarnya diuntungkan? sangat diuntungkan kedua-duanya ada keterjaminan barang bagi saya dan kelompok saya, pedagang tetapi petani ada keterjaminan diambil kemudian dari segi ukuran juga mereka standar di ideal bukan lele yang pancingan pancingan itu gede-gede jadi satu kilo lah paling tidak tapi memang ternyata semua pedagang dan juga petani di Jogja belum menggunakan sistem kontrak sama seperti dengan Pak Eko ya? nah kalau yang kontrak mereka dengan Boyolali oke baik nanti kita lanjutkan lagi kita harus jadat lebih dahulu pemirsa tetaplah bersama kami di Teknotani terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Teknotani dan mungkin saja anda yang baru menyaksikan tayangan ini kita masih berbicara mengenai budidaya pembesaran ikan lele nah sebelum saya melanjutkan diskusi saya bersama dengan ketiga orang narasumber saya ingin membacakan terlebih dahulu pemirsa untuk beberapa pesan whatsapp yang sudah masuk ke tim redaksi Teknotani tentu saja di nomor 081-726-1681 tapi mohon maaf sekali tidak semua isi pesan whatsapp bisa kami bacakan di sini terima kasih ada Pak Herlan NS di Balicatur Gamping Sleman untuk isi pesan whatsappnya apakah saya bisa dikirimi cara membuat nutrisi hidroponik skala kecil terima kasih terima kasih Pak Herlan yang ada di Balicatur Gamping Sleman dan untuk lebih jelasnya silakan menghubungi Bapak Hari Wibowo dengan nomor telpon 0819-3176-1386 jadi sekali lagi 0819-3176-1386 dan semoga Bapak segera mendapatkan cara praktis membuat nutrisi hidroponik yang dimaksud kemudian terima kasih juga ini ada penonton setia kita dari Solo apa kabar warga Solo terima kasih juga selalu menyaksikan Tekno Tani ada Pak Ihan yang ada di Solo untuk isi pesan whatsappnya adalah dimanakah saya bisa membeli pupuk hayati baik terima kasih Pak Ihan yang ada di Solo sebenarnya Bapak dapat membuat sendiri pupuk hayati tersebut caranya juga cukup mudah dengan bahan-bahan yang mudah dan juga untuk dari segi harganya pun juga cukup murah namun demikian ada baiknya Bapak juga bisa mengkonsultasikannya pada ahli dengan menghubungi Pak Suharyanta PPL UPT BP4 Terambanan untuk nomor teleponnya di 081-22794-7415 sekali lagi untuk nomor teleponnya di 081-22794-7415 baik dua pesan whatsapp saja yang saya bacakan di kesempatan kali ini pemirsa namun untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan whatsapp seperti biasa tuliskan nama kemudian alamat kemudian isi pesan Anda kirim ke 081-726-1681 mohon maaf tidak SMS ataupun juga tidak telepon karena tentu saja tidak akan kami angkat hanya pesan whatsapp saja oke pemirsa kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita bersama dengan tiga orang narasumber ini langsung saja saya ke Pak Santo ini sedikit yang mungkin juga membuat pemirsa yang ingin juga memulai usaha budidaya Pak terkait mengenai analisa usaha budidaya ini seperti apa sih Pak untuk hitung-hitungannya sendiri bisa dijelaskan Pak ya kalau untuk analisa usaha budidaya intinya kan kalau kita menjual harganya berapa biayanya berapa saya menjual itu di harga sekarang Rp16.000 sampai dengan Rp17.000 per kilo nah biaya itu muncul utamanya dari pakan dengan pakan pabrik sekarang Rp10.000 kemudian benih bisa dikatakan karena saya pakai sistem deder itu satu ekor jatuhnya untuk ukur Rp79.000 itu di sekitaran Rp200.000 sehingga untuk biaya pakan dan biaya benih itu jatuhnya di harga sekitar Rp12.000 sampai Rp12.500 per kilo per kilogram oke nah ditambah biaya lain-lain mungkin ya di sekitaran Rp1.000 lah jadi di sekitaran biaya saya di sekitaran Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo di Rp13.500an sehingga untuk untuk marginnya itu berarti saya mendapatkan margin di sekitaran Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo dengan kapasitas saya di sekitaran Rp4.000 sampai Rp5.000 per bulan jadi agak lumayan lah tetapi memang saat ini saya masih berusaha bagaimana supaya biaya bisa kami tekan salah satu utamanya adalah dengan membuat pakan sendiri walaupun masih satu setengah bulan perjalanan saya masih jauh untuk bisa memperbaiki pakan tetapi kalau saya tidak berani nekat itu kan ya maka saya tidak akan bisa memperoleh manfaat di kedepannya jadi seperti itu kalau bisa dikasih bocoran nih Pak jadi per bulannya tuh bisa jadi keuntungan yang Bapak peroleh untuk bersih itu sekitar berapa Pak? sekitar berapa sama berapa? yang jelas cukup untuk menyekolahkan tapi ya masih antara Rp20.000.000 lah Rp20.000.000 per bulan loh Pemirsa kalau seandainya ini bisa berjalan dengan baik kalau pas musim agak baik gitu kan ya jadi seperti itu oke baik nanti mungkin juga Pemirsa kalau ingin belajar lebih ini bisa berguru ya ke Pak Santo ya bisa main-main ke Tepat Bapak kita sharing ya kita bisa diskusi oke baik nah Pak Gandung tadi untuk air kolam budidaya kan ternyata ada yang warnanya pink kemudian hijau dan juga coklat nah kenapa ini kok bisa terjadi dengan warna-warna yang seperti itu Pak? ya karena ya alam itu kan macam-macam kita disini ada yang merah ada yang coklat oke tapi begini jadi tadi munculnya hijau jelas adanya pito pelangton disitu dan itu efeknya nanti pada pada penanganan budidayanya sehingga kalau sudah mendekati musim-musim panen musim-musim panen yang warna hijau itu perhatikan saja sebelum pagi sebelum pagi subuh itu kira-kira subuh itu ikannya akan naik ke permukaan berarti oksigennya kurang kurang oksigennya disitu nah ini tidak baik untuk ikan yang masih kecil kalau sudah besar gak apa-apa lalu kalau yang coklat atau yang menuju merah pink yang hampir mirip punya Mbak itu bagus karena disitu ada yang namanya bakteri anaerob kata teman saya yang ahli mikrobiologi mengatakan itu ada bakteri anaerob bakteri itu mengkonsumsi amonia memanfaatkan N dalam amonia yang meracuni ikan jadi tidak meracuni tetapi dia tidak butuh oksigen sehingga tidak bersaing dengan ikan dalam hal oksigen nah ini maka saya kalau mulai dari kecil misalnya 79 seminggu sudah bisa warnanya pink tadi seperti ada pink tadi itulah yang digunakan oke baik ini artinya kan warna pink adalah warna yang bagus untuk budidaya nah bisa tidak sih misalnya air kolam ini dikondisikan agar warnanya itu mencapai warna pink sehingga bagus untuk budidaya Pak ya itulah hebatnya dunia ini gitu ya kita belum apa-apanya bandingnya dunia ini bandingkan ciptaan ini gitu jadi bisa diusahakan satu tempat tadi kan warnanya beda-beda penanganannya sama hasilnya beda-beda disitu letaknya maka salah satu cara adalah yang kolam yang sudah berwarna pink tadi itu diambil airnya dimasukkan dalam kolam lain yang belum berwarna pink sudah langsung nanti ada seperti mengkultur bakterian aerob tadi gitu dan itu ya kami pun saya di rumah juga melakukan seperti itu dan hampir semua kolam lele yang kecil-kecil itu berwarna pink oke baik ini sebelum ke Pak Eko saya lagi ke Pak Santo nah kemudian bagaimana Pak Santo ini memanage agar kualitas air ini selalu bagus begitu Pak memang saya sama sama dengan seperti Pak Gandung mengarahkan ke air yang berwarna pink itu kan ya tetapi ya tadi disampaikan Pak Gandung memang tidak mudah ya karena kita sama saja dengan beternak bakteri ya kan beternak bakteri kalau memang belum bisa seperti itu dan terpaksa airnya jelek itu kan ya untuk budidaya makanya saya lakukan pengenceran pengenceran apa itu Pak? pengenceran air pengenceran airnya oke jadi kan menurut saya inti budidaya ikan lele itu adalah bagaimana kita mengolah mengelola amonia yang ada disitu kalau kita bisa mengarahkan ke warna pink sehingga amonia yang ada akan dinetralisir oleh bakteri yang ada disitu tetapi kalau belum bisa ya mau tidak mau kita harus encarkan baik oke baik Pak Eko saya penasaran juga kalau di musim kemarau seperti yang terjadi saat ini apakah memang terjadi penurunan dari segi panen ataupun dari pembudidaya lele kemudian dari harganya pun juga berapa atau bagaimana untuk sekarang ini? kalau harga harga bukan ditentukan dari cuaca ya harga ditentukan dari permintaan sekaligus stok bahan baku itu akan menentukan harga kemudian kalau cuaca cuaca katakala seperti sekarang ini dengan cuaca panah jauh dari hujan itu efeknya pada durasi panen aja durasi panennya itu menjadi lebih panjang nah dengan cara yang saya pakai yang baru ini saya tidak akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan stok lele tetapi dengan cara lama saya bisa menghadapi suatu persoalan jadi kebutuhan saya sulit untuk terpenuhi karena itu kalau dulu kalau dulu yang Bapak lakukan ya betul karena di dalam dunia ini perdagangan lele itu sudah sistemnya jaringan Pak Tika dari sistem jaringan kalau saya mau buka jaringan yang baru dimana itu sudah terbentuk jaringan yang lama susah maka saya tetap memulai dari jaringan saya sendiri saya buat bagaimana saya biar mudah mendapatkan ban baku dengan tidak mengalami suatu hambatan apapun dalam kondisi apapun kira-kira seperti itu Mbak Tika oke jadi ini artinya juga memperluas jaringan pertemanan pun juga sangat penting sangat penting oke baik nanti kita lanjutkan kembali kita masih punya satu segmen lagi pemirsa dan kita juga akan membacakan pesan WhatsApp juga yang sudah masuk ke tim redaksi kami tetaplah bersama kami di Tekno Tani terima kasih terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Tekno Tani dan sayang sekali pemirsa karena ini sudah di akhir acara mungkin sebenarnya masih banyak sekali pertanyaannya yang saya berikan ke bapak-bapak sekalian dan juga penasaran juga pemirsa ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan kepada bapak-bapak ini namun kita harus langsung ke closing statement langsung saja kalau begitu saya yang pertama ke Pak Eko terlebih dahulu Pak Eko ini apa yang akan anda sampaikan kepada para pembudidaya ikan lele agar kualitas dan juga kuantitas produksinya mampu untuk memenuhi dan juga sesuai dengan permintaan yang ada di pasar silahkan Pak baik terima kasih Mbak Tika jadi bagi para pembudidaya lele saya berharap khususnya pembudidaya lele Jogja itu bisa bersatu dalam pemikiran agar bisa memenuhi kebutuhan lele di Jogja yang selama ini justru kita untuk memenuhi kebutuhan lele Jogja hanya sekitar 20-25% mestinya kita balik 75% dari kita sendiri dan 25% dari luar itu karena persoalan kita tidak bisa tidak bisa bersatu atau kurang berani bersatu untuk bersama-sama mengangkat Jogja menjadi suasembada lele oke baik terima kasih Pak Eko kemudian yang berikutnya ke Pak Santo melakukan budidaya sekaligus memproduksi pelet pakan sendiri bukanlah pekerjaan yang begitu mudah ya Pak apa yang Anda lakukan agar budidaya pembesaran ikan lele ini dapat lebih maju dan ke depan akan bisa lebih berkembang lebih baik lagi silahkan ya terima kasih Mbak Tika jadi kalau ada yang mau terjun ke dalam bisnis budidaya lele yang paling utama itu adalah dedikasi dedikasi kemudian bagaimana kita menurunkan biaya yang paling utama juga jangan segan-segan kita untuk mencoba membuat sesuatu yang baru contohnya adalah saya saya sedikit agak nekat dengan segala risiko saya mulai membuat pakan baru saya gak tahu mudah-mudahan dalam setengah tahun ke depan itu sudah sukses oke jadi itu jangan menyerah tetap berdedikasi oke modal kuat rezekinya kuat juga ya Pak oke amin terima kasih Pak Gandung yang terakhir budidaya ikan lele benar-benar menjadi bisnis prima dona di masyarakat permintaan besar dari waktu ke waktu meningkat jumlahnya dan semakin membuka peluang juga bagi siapapun yang ingin menekuninya komentar Bapak seperti apa ya betul karena segmennya semua lapisan itu bisa atau mau untuk mengkonsumsi ikan kuncinya dalam budidaya bisnisnya itu ada tiga satu disiplin dua disiplin tiga disiplin dalam hal manajemen air manajemen benih dan manajemen pakan sehingga nanti semua orang bisa mengkonsumsi lele dengan harga yang terjangkau oke dan 20 tahun ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas oke baik terima kasih Pak Gandung disiplinnya huruf besar semua terus dibolt ya Pak ya disiplin disiplin baik pemirsa seperti biasanya juga kalau narasumber yang sudah hadir disini harus menuliskan sesuatu ataupun kalimat apapun itu terkait dengan tema kita hari ini langsung saja saya akan memberikan masing-masing ini papan seperti biasanya mungkin kalau Pak Gandung sudah tidak asing lagi ya harus menuliskan sesuatu itu misal contohnya iris saja lebih bagus kenapa harus boros kemudian juga kembalikan pupu organik untuk kulestarikan hidup gitu apa lestarikan hidup musuh alami dan kesuburan tanah nah misalnya seperti itu nah hari ini kita terkait mengenali lele silahkan Pak bisa dituliskan jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga membubuhkan tanda tangan dan sebelumnya saya ingin membacakan pesan Whatsapp kembali yang sudah masuk ke tim redaksi Teknotani terima kasih karena ini juga penonton kita dari Magelang juga terima kasih penonton setiap Teknotani yang selalu menyaksikan Teknotani yang ada di Magelang ada Ibu SD mau bertanya apa pupuk untuk hidroponik dan apakah bisa melon ditanam di polybag baik terima kasih untuk Ibu SD yang ada di Magelang untuk lebih jelasnya nanti Ibu bisa menghubungi narasumber kami seorang Akademisi Budidaya Pertanian yakni Bapak Eka Tarwaca Susila Putra SP MP PhD melalui nomor telepon 081-3634-5738 sekali lagi di 0821-3634-5738 dan semoga nanti Ibu bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dan seperti biasanya pemirsa untuk Anda yang ingin menuliskan pesan Whatsapp silahkan kirim nama kemudian alamat isi pesan Anda ke nomor 081-726-1681 hanya Whatsapp saja tidak SMS ataupun juga tidak telepon oke saya ingin membacakan dulu ini Bapak sepertinya sudah jadikanlah lele sumber protein murah dan mudah didapatkan oke baik terima kasih Pak Santo kemudian yang berikutnya saya pinjam Pak cukup 17.000 rupiah untuk 1 kg lele mengapa tidak 17.000 ya Pak atau bahkan sekarang harganya bisa turun juga oke baik makan lele sehat kita pun sehat oke baik terima kasih Pak Eko silahkan untuk masing-masing narasumber bisa berjajar disini Pak dan kita juga akan memberikan sertifikat tentu saja untuk Pak Santo kemudian juga Pak Gandung dan juga Pak Eko Monggo silahkan baik terima kasih tentu saja sudah hadir di Tekno Tani kita harapkan juga untuk obrolan kita bisa bermanfaat untuk semuanya dan seperti tadi yang disampaikan narasumber disiplin itu juga sangat penting kemudian komitmen yang kuat kesungguhan hati perluas jaringan dan juga semuanya bersatu ini adalah modal utama tentu saja untuk Anda yang ingin terjun membudidayakan ikan lele inilah akhir perjumpaan kita pemirsa di Tekno Tani insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan saya Artika Amelia sampai jumpa selamat menikmati budadaya lele dengan pola gredeng itu sangat penting karena untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan ketersediaan ini sehingga nanti benih ukuran 35 kalau didedek kemudian kira-kira 25 30 hari sampai 40 hari lalu dilakukan gredeng nah harapannya setelah gredeng jadi dua ukuran akan panen ikan konsumsi dengan ukuran yang seragam nah setelah itu biasanya satu kolam untuk benih akan dijadikan dua kolam untuk konsumsi konsumsi kolam yang seperti ada disini konstruksi kolam ini sangat penting sekali pada budidaya ikan untuk konsumsi karena central drain central drain itu artinya pengeluaran air ada di bagian tengah dan itu mudah untuk manajemen airnya sehingga akan memberikan kesuksesan dalam usaha budidaya lele salah satunya dengan central drain ini bagaimana memanage atau mengelola air kolam yang kedua bagaimana mengoptimalkan padat tebarnya jadi padatan diikuti dengan oksigen tersedia airasi dan lainnya di samping itu juga perlu adanya memperhatikan tentang efisiensi pakan pakan itu pada lele tapsiran kira-kira itu FCR1 artinya 1 kg daging membutuhkan 1 kg pakan pakan pelet kalau lebih itu berarti ada sedikit miss tentang teknologi budidaya nah beberapa hal itulah yang perlu diperhatikan pada budidaya ikan untuk konsumsi demikian terima kasih diperhatikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!